Kota Palembang Sumatera Selatan Pancong ini paling nikmati santap selagi panas. Rasa pancongnya mirip dengan matabak terang bulan. Bentuk pancong Palembang berbeda dengan pancong khas Betawi. Kalau biasanya pancong berbentuk setengah bulat, pancong Palembang memiliki bentuk memanjang dan tipis. Bahan dasar pancong ini terdiri dari tepung, kuning telur, gula, pewarna makanan, dan air secukupnya. Usaha pancong ini sudah ada sejak tahun 2016. Pemilik pancong khas Palembang ini ingin tetap memperkenalkan kue khas Palembang yang sudah mulai langka. Dalam sehari ada sekitar 500 kue pancong ludes terjual. Satu kue pancong dihargai 5.000 rupiah, FEMS. Kue lah dicoba!